assalamualaikum selamat datang kembali di rumah ibu anugrah kali ini saya akan berbagi resep kolak biji salak ubi kuning salah satu kolak favorit yang banyak dicari di bulan ramadhan dengan rasanya yang legit dan khas bikin gak bosen ya teman-teman jika ingin tahu bagaimana saya membuatnya ikuti videonya sampai selesai saya sudah siapkan ubi kuning yang sudah dikukus sebanyak 750 gram lalu haluskan saya menggunakan ulekan yang dilapisi dengan plastik agar tidak lengket dan tidak berbau ya teman-teman ini sudah cukup ya sudah halus lalu tambahkan sejumput garam tambahkan vanili cair secukupnya kira-kira seperempat sendok teh bisa juga pakai vanili bubuk lalu masukkan tepung tapioca sebanyak 250 gram saya masukkan secara bertahap lalu aduk sampai tercampur lalu tuangkan sisa tapioca nya kemudian aduk kembali sampai adonan bisa dibentuk atau dipulung penggunaan tepung tapioca bisa disesuaikan dengan tekstur ubinya ya teman-teman karena setiap ubi memiliki kadar air yang berbeda-beda jadi disesuaikan saja tidak harus sama ya ukurannya bisa kurang atau bisa lebih ini sudah cukup ya adonannya sudah bisa dibentuk siapkan wadah atau piring yang sudah dikasih tepung tapioca agar tidak lengket ya adonan biji salaknya lalu bentuk bulat-bulat adonan ubinya kira-kira sebesar kelereng setelah adonan ubinya dibentuk semua siap untuk direbus rebus di air yang sudah saya didihkan sebelumnya rebus sampai matang ya teman-teman lalu aduk perlahan bagian bawahnya ya seperti ini agar tidak lengket biji salaknya di wajan biji salaknya sudah matang ya airnya juga sudah mendidih lalu angkat dan tiriskan langkah selanjutnya saya akan buat larutan gulanya masukkan 200 ml air 200 gram gula merah akan lebih bagus kalau pakai gula aren ya teman-teman warnanya lebih cerah tapi karena saya nggak ada jadi saya pakai gula merah aja lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir masak sampai gulanya larut dan mendidih setelah mendidih dan gulanya larut matikan kompornya lalu sisihkan terlebih dahulu langkah selanjutnya saya buat kuah kolaknya tuangkan 1 liter santan encer dari 1 butir kelapa ya perasan kedua lalu saring larutan gulanya yang sudah dibuat tadi saring karena terkadang gula merahnya kotor ya teman-teman lalu tambahkan 2 lembar daun pandan agar kolaknya lebih wangi setelah mendidih masukkan biji salaknya kolak biji salak ubi ini salah satu menu takjil favorit di keluarga kami semoga teman-teman juga suka ya jadi bisa membuatnya di rumah agar rasanya lebih gurih saya tambahkan setengah sendok teh garam aduk sebentar lalu tambahkan larutan tepung maizena saya buat dari 1 sendok makan tepung maizena ditambahkan dengan 2 sendok makan air masukkan secara perlahan sambil diaduk-aduk kolaknya sudah matang airnya juga sudah mendidih ya biji salaknya juga sudah mengapung siap untuk disajikan terakhir saya buat larutan santannya saya gunakan 400 ml santan kental dari 1 butir kelapa perasan pertama tambahkan sejumput garam lalu masak santannya sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya teman-teman agar santannya tidak pecah lalu tuangkan larutan maizena saya buat seperti yang tadi ya teman-teman sambil diaduk-aduk masak santannya sampai mendidih dan mengental nah ini sudah cukup matikan kompornya kolak biji salak ini bisa disajikan hangat-hangat atau bagi yang suka dingin bisa ditambahkan dengan es batu ya teman-teman sesuaikan saja dengan selera masing-masing selamat mencoba semoga video saya bermanfaat dan jika suka bisa di like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari rumah ibu anugerah terima kasih selamat menikmati